Di awal film diliatin sebuah apartemen dan keliatan nih apartemennya punya orang kaya Yang kayanya tuh kaya banget lah pokoknya Yang ternyata punya seorang seniman paling terkenal di negara Amerika Serikat Namun nih apartemennya lagi kosong Orang itu lagi pergi mudik gitu selama satu bulanan Dia seorang pelukis yang mana tuh lukisan-lukisannya Seharga jutaan dolar bahkan puluhan juta dolar Lah kok berani tuh dia negalin rumahnya gitu dalam keadaan kosong Karena di rumahnya ini didesain dengan sistem keamanan Yang super-super tepat banget Jadi ada seorang pria namanya Nemo Dia masuk sendirian ke dalam apartemen ini Dia dikasih arahan sama temennya yang paham tuh tentang akses keamanan gitu Gak pake waktu lama dia berhasil menguasai seluruh isi ruangan apartemen itu Dan gercep langsung ambil tuh lukisan-lukisan mahalnya Pokoknya semuanya diambil lah sama dia Dikasih waktu 7 menit tuh buat tuntasin semuanya Sebelum sistem keamanannya aktif lagi Sialnya dia akan nemu satu lukisan Yang mana tuh lukisannya yang paling mahal Harganya tuh sampai 30 juta dolar Atau setara 400 miliar rupiah Yah lagi-lagi sialnya Waktu 7 menit itu sekarang udah berlalu Dan otomatis sistem keamanan itu pun aktif kembali Seketika dia pun jadi gelisah dan panik Karena dia sekarang gak bisa berbuan banyak Bahkan temannya yang ngeberi arahan pun udah pasrah sama situasi itu Ya terpaksa dia harus terkurung di dalam apartemen itu Padahal kalau dia lupain satu lukisan itu Tau dia juga dapat banyak Tapi yah keserakahan yang bikin semuanya jadi sia-sia Bener-bener jadi sia-sia banget Ditambah lagi sistem suhu di ruangan itu Mulai ngaktifin mode panasnya Yang yah mulai dari sekarang ruangan itu akan semakin bertambah panas Nemo ngelihat ke arah pintu dan berusaha keras buat merusakin pintu apartemen itu Dan disini dia melihat ada beberapa sediaan stok makanan Yang membuat pikiran dia jadi lebih tenang lah Tapi sialnya pintu utama dari apartemen itu dilapisi sama baja murni Yang bener-bener gak gampang tuh buat bukanya Apalagi buka paksa Disini dia coba buat berpikir lebih tenang Dan melihat di sekitarnya dengan pandangan yang lebih luas Kira-kira apa hal terbaik yang bisa dia lakuin Ditambah dia juga dikejar oleh waktu Di waktu bersamaan ada seekor burung nih Yang ikut kejebak tuh di balkon apartemen itu Ya setidaknya dia sekarang gak sendirian lah Punya temen Walaupun cuma burung Sekarang semua di ruangan itu pun udah jadi makin panas Di saat bersamaan dia menyadari sesuatu Kayaknya dia bisa kabur deh tuh dari sebuah kaca di atas ruangan Tapi lagi-lagi itu bukanlah hal yang mudah Kini Nemo dapet ide buat susun furnitur-furnitur disitu Buat ngegapai kaca di atasnya Disini sebenarnya dia kayaknya bisa tuh Ngegapai kaca itu Tapi lagi-lagi disini dia gak mau terburu-buru Ngevaluasi lagi tindakannya Apa emang udah bener Karena dikejar waktu Dia harus berpikir dan bertindak se-efektif mungkin Dan hari demi hari pun udah berlalu Disini dia mencoba buat dia semakin hemat Semua yang dia lihat dia makan tuh Mau itu keduluarsa dia gak peduli Yang penting dia bisa makan Cialnya disini pikirannya udah mulai kacau Dia jadi sulit buat bedain Mana yang harus dia lakuin dan mana yang enggak Jadi makin sulit buat mikir jernih Dan sulit buat fokus Padahal sebenarnya dia bisa tuh kayaknya Lanjutin susun furnitur-furnitur sebelumnya Tapi entah cara lain apa yang ada di pikirannya Sampai sekarang waktupun udah 2 minggu berlalu Tiba-tiba suhu diruangan itu berubah menjadi dingin Disini pikirannya jadi tambah kacau Jadi makin lemes Dan seolah-olah pengen pasrah aja dengan keadaannya Sekarang dia cuma bisa makan makanan basi Nyaring air kotor Dan mecahin fas kaca Pecahan dari fas kaca itu dia bikin kaca mata Buat ngelindungin matanya dari senar matahari Sekarang barulah dia coba kikis-kikis kaca itu Buat bikin celah di kaca itu Tapi sialnya kaca itu bener-bener bukan kaca biasa Yang susah banget buat dihancurin Sampai suatu ketika Dia mendapat secerca harapan Karena dia kelihatan berhasil Mengkikis habis seluruh permukaan kaca itu Tapi lagi-lagi sialnya Kaca itu malah dilapisi rangka baja Yang jadi bahan dasar lapisan kaca itu Lagi-lagi kini dia frustasi Karena secerca harapan yang dia miliki Kini seolah-olah sirna sekejap mata Sembari dia mikir Kalau dia berhasil pun keluar dari sini Yah dia juga bakalan gak aman Ditambah burung yang selama ini Yang jadi satu-satunya temennya Tewas dimakan waktu Terus gak lama dari itu Dia coba buat lepasin baut yang ada di lapisan kaca itu Dan sekarang stok makanan yang minus banget Dia pun harus menyantap ikan hias Yang ada di akwarium Tapi sekarang hal aneh pun terjadi Setelah 3 minggu berlalu Dia malah ngerasa betah nih disini Merasa udah kayak di rumah dia sendiri Sekarang ide-ide dan pikiran yang ada di kepalanya Dah bener-bener kacau Sengaja dia bikin kobaran api di ruangan itu Yang ngebuat sensor kebakaran di ruangan itu jadi aktif Dan seketika ruangan itu dipenuhi air Dan udah kayak jadi pelang berenang Dia mikirnya semua bukti-bukti Nantinya bakal lenyap bersama dengan air itu Dan sekarang hari yang dia nanti Dan tunggu-tunggu pun tiba Dia berpamit dengan nyempetin Buat nulis surat cinta di tembok Yang setelah semuanya udah dia ungkapin disitu Dia pun benar-benar berusaha sekeras mungkin Untuk pergi dari apartemen itu Dan terlihat sekarang suasana apartemen Yang sunyi dan hampa Pertanda dia sudah berhasil keluar dari apartemen itu Terima kasih telah menonton!